Cinta 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 itukah yang ingin anak muda rasakan sekarang tapi jangan terlalu berharap anak muda mau cinta kalian seperti di anime Lucu tidak tidak bang buku nggak bermaksud ancurin harapan kalian tapi tenang kisah percintaan memang diperlukan jadi anime ini menampilkan betapa indahnya cinta itu dan betapa manisnya cinta itu penasaran pantangin terus Oke guys balik lagi sama bareng bang bukuip kali ini bang bukuip akan menceritakan lalu cerita dari anime si kemoresan atau anime yang diinjak oleh komisan dan spy x family ini karena skornya yang memprihatinkan Tapi tenang ya canda canda Jadi terakhir kali mereka ke festival ya dan kali ini mereka akan mau berkencan lagi Bagaimana keseruannya? Saksikan terus, siapkan posisi terbaik, tarik nafas, hembuskan, ya begitu Tonton saat santai, selamat menonton, dan langsung saja Cus Saatnya, selamat menonton, salamat menonton, dan langsung saja Masih melanjutkan part yang sebelumnya itu yang tentang masih dalam konflik percintaan mereka Dan kita kesampaikan itu dulu Yang mana sekarang diceritakan kenapa sih Shikomori menganggap Inuzuka itu sebagai saingan atau rival atas Izumi Padahalkan Neko maupun Hachimitsu saat dekat sama Izumi Ya Shikomori bersikap biasa saja Tapi saat kalau Inuzuka, orangnya beda ceritanya Lanjut, saat ingin pulang sekolah karena sudah waktunya pulang sekolah Inuzuka saat itu yang mana dia ingin menjenguk Izumi yang sedang sakit Dan tentu sebelum menjenguk, mereka akan membeli sesuatu sebagai oleh-oleh Yup, terungkap saat sudah berbelanja bahwa Kenapa sih Shikomori itu selalu menganggap Inuzuka sebagai rival atau saingan Hachimitsu yang sudah ketahuan nongol saat itu mengikuti mereka Dia pun bilang tentang kenapa Shikomori menganggap Inuzuka itu sebagai saingannya Jadi gini, bahwa secara tak sadar Shikomori menganggap Inuzuka itu sebagai seorang kakak yang pengertian Atau ingin dimanja oleh kakaknya Walaupun begitu, kenapa sih Shikomori selalu gak mau kalah dengan Inuzuka? Ya, karena sikap posesif Shikomori sebagai anak bungsu itu muncul Di lain tempat selanjutnya, hari yang mana saat itu Neko lagi ada libur eskul Dan dia pun jalan-jalan untuk main Karena Hachimitsu dan Izumi lagi kena flu Dan Inuzuka juga lagi keris sampingan Ya, yang menemani dia jalan-jalan hanya Shikomori Lanjut, tak terduga saat sedang jalan kecil Mereka tersengaja melihat Mia yang memang dari jauh kelihatan mencolok banget ya Yang sedang ada disitu juga Neko tanpa ragu pun langsung menyapa dan mengajak Mia untuk main bersama Karena ada Shikomori juga nih Saat bermain, tiba-tiba Neko ingin berak dan pergi dia ke kamar mandi untuk membuang hajat Maka dari itu tinggal mereka berdua, Mia dan Shikomori Yang mereka melanjutkan mainnya Dan dari situ, keagrapan mereka berdua pun mulai tercipta Lanjut, dengan main dan jalan-jalannya Saat melihat lapangan basket, mereka ingin mau main disitu Tapi mereka diusir oleh cabai-cabean bermoral Yang katanya lapangan itu sudah mereka pesan Dan tidak ada orang yang boleh menggunakan atau main disitu Tak sampai disitu Setelah ditantang untuk tanding basket Dengan PD Shikomori dan Mia pun mudah terpervokasi Dan langsung menerima tantangan tanding basket cabai-cabean merah itu Setelah kemenangan dari Shikomori dan Mia Mereka pun berfoto untuk kenang-kenangan bersama Dan lanjut kemudian setelahnya Menjelang beduk maghrib Mereka pun memutuskan untuk langsung balik aja Karena semua yang terjadi Komunikasi Mia pun yang awalnya kurang kenal jati dirinya Setelah yang terjadi Syukurnya dia agak sudah sedikit paham akan hal itu Bahwa apa? Bahwa dia harus mengenal dirinya lebih jauh Itulah yang dikatakan oleh Izumi Yang mana festival budaya terakhir Dan bersiap untuk lanjut memasuki hari festival Oraraga Setelah selesai dengan melakukan undian Untuk menentukan lomba 17 Agus Apa yang akan didapatkan Mereka berlima pun setim dengan lomba estafet Maka dari itu mereka akan berjuang bersama-sama Dan menciptakan kenangan yang indah Dan serta itu Hachimitsu dan Izumi akan berusaha Untuk nantinya tidak menjadi beban Maka dari itu mereka berdua melakukan latihan bersama-sama Biar tercipta kekompakan Peladir pertama Neko Kedua Hachimitsu Ketiga Izumi Kempat Shikomori Dan terakhir Yaitu kelima Inuzuka Dan itu sudah ditetapkan urutannya begitu Pelatihannya pun dimulai Singkat cerita Lomba 17 Agususannya pun akan segera mau dimulai Dan sebelum lomba estafet dimulai Izumi, Inizuka dan lain-lain Mereka melakukan perlombaan yang lainnya dulu Yang mereka ikuti sampingan Seperti lomba khusus sekelaki Atau lomba khusus perempuan Dan akhir yang telah tiba Perlombaan estafet campuran yang telah ditunggu-tunggu Akan segera dimulai Walaupun ada sedikit gugup Mereka sudah bertekad akan berusaha semaksimal mungkin Untuk semangat memenangkan pertandingan Lomba 17 Agusus Hachimitsu! Hachimitsu-san! Ato choto! Setelah setengah jalan saat pertandingan yang menjadi ujung tombak dari kemenangan estafet ini adalah Inuzuka dan Shikomori dengan penuh aura kesetanan pun mulai mengamuk dengan larinya Inuzuka pun paham bahwa perjuangan teman-teman memang sudah pada batas mereka masing-masing dia pun berkata dalam hatinya teman-teman sekarang ini sudah berjuang dengan keras sesuai kemampuannya ya Niko berhasil memimpin dari awal Hachimitsu yang berhasil lari walaupun terjatuh dan berusaha untuk mengoper tongkat Izumi yang berusaha menahan kesialannya agar tak tersandung lagi Shikomori yang berusaha memperkecil keketinggalan dan tentu harapan kemenangan ada di Inuzuka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di lain waktu kita di flashback oleh dari masa lalu Izumi yang dari dulu memang selalu sial kesialannya juga kadang bisa membuat orang lain kena imbasnya Setelah masa lalu dari Izumi ayo kita ke masa lalu dari Shikomori dia itu sebenarnya memang dari dulu seorang tomboy dengan bakat karate dia sampai disegani oleh teman-teman di kelas yang mana Shikomori dulu dia itu sangat tak pekah dengan rasa cinta atau percintaan karena laki-laki yang Shikomori sudah terbiasa ya abangnya doang Namun setelah membaca komik dan mendapatkan referensi di komik yang menceritakan betapa indah, ajaib dan magisnya percintaan yang dia baca Shikomori pun mulai sedikit tertarik tentang kisah cinta yang luar biasa ini Perubahan dari pengaruh kecil itu membuat Shikomori memutuskan bukan menjadi gadis sebenarnya tapi menjadi gadis yang dia inginkan Masih dari masa lalu Shikomori akhirnya sudah masuk tahun pertama Shikomori untuk masuk ke SMA Saat sedikit berjalan dia secara tak sengaja melihat Izumi yang mereka belum saling kenal yang mana yang Izumi yang dilihat lagi mengalami kesulitan atau kurang lebih kesialan yang mana kartu ujian Izumi terbang dan nyangkut di ranting pohon Shikomori dengan inisiatif pun mau menolong dan manjat padahal yang kita tahu sebenarnya dia tak mau melakukan itu karena takut sikap tomboynya kelihatan karena yang sekarang ini Shikomori ingin tampil modis dan cantik tapi karena dorongan hati yang baik Shikomori pun bergerak dan tak memperdulikan apa yang bakal terjadi selanjutnya Bunga Sakura Air mengalir Pertemuan yang terterduga antara mereka berdua Ya secara tersengaja mungkin karena jodoh mereka bertemu kembali Izumi yang mana belum sempat mengucapkan terima kasih saat itu pun mengucapkannya karena terlalu menghayati ucapannya ya jadinya terkesan ke Shikomori dan Izumi pun langsung sadar dia pun malu-malu dan lanjut jalan lagi tapi saat terkira dia dicegat dan ditahan oleh Shikomori yang Shikomori menanyakan nama dari Izumi itu Setelah cerita singkat dari masa lalu dari kedua perantang Gones itu kita kembali ke awal terlihat disitu ada Shikomori dan abangnya lagi berbelanja di lanlan Shikomori ingin membeli baju baru untuk nanti kencan bersama Izumi setelah sekian lamanya terakhir kali di episode 3 kalau gak salah dia pun memilih-milih baju yang bagus dan cocok nantinya dipakai buat kencan nanti ke spa atau taman mini setelah persiapan selesai untuk kencan Shikomori pun berangkat dan mulai melakukan pertemuan di taman mini itu yang tempatnya memang indah sih buat kencan kalau kalian pengen kesana silahkan satu persatu tempat pun mereka kunjungi satu-satu mulai dari beli bando habis itu langsung ke sleeping throne yang menceritakan atau mewakili cinta dari Izumi dan Shikomori ini terima kasih telah mencari Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!